Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Taufik Hidayat pertama dari kelas IPACE, kelompok 2 Saya memilih strategi belajar-mengajar berbasis elektronik atau e-learning Karena strategi belajar pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning Sangat berguna pada masa pandemi sekarang ini Yang dimana kesulitan untuk belajar dan mempermudah dan menghemat biayanya Strategi pembelajaran ini adalah cara baru dalam proses belajar-mengajar E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi Dengan e-learning peserta ajar tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas Untuk menyimak setiap ucapan dan Dengan e-learning peserta ajar tidak perlu duduk manis di ruang guru untuk Menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung E-learning juga dapat mempersingkat jadwal terjat waktu pembelajaran Dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan E-learning merupakan sistem pembelajaran yang merupakan perangkat elektronik Sebagai media pembelajarnya E-learning sendiri merupakan pembelajaran berbasis web yang bisa akses dari internet Dari pendapat di atas Dari sini kita dapat simpulkan bahwa E-learning merupakan pembelajaran berbasis teknologi internet untuk memudahkan seseorang Menerima pengetahuan dan meningkatkan keterampilan peserta didik maupun mahasiswa Dalam pelaksananya teknik penggunaan dan pemanfaatan media turut memberikan andil besar dan menarik perhatian mahasiswa dalam PBM Karena pada dasarnya media merupakan Karena pada dasarnya media mempunyai dua fungsi utama Yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar bagi mahasiswa Media disini dibagi menjadi tiga yaitu Media auditif Media yang hanya mengandalkan kemauan suara saja seperti Tab recorder Yang kedua yaitu Media visual Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual Yang ketiga yaitu media audio visual Yang media Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik Dan media ini dibagi menjadi jenis Audio visual Yang menampilkan suara dan visual Seperti film sound slide Atau audio visual Yang media yang dapat menampilkan unsur suara gambar yang bergerak Seperti film Video Dan VCD Langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar pada e-learning yaitu Yang pertama Mengidentifikasi bahan pelajar yang disajikan setiap pertemuan Misal kita Memberikan suatu contoh Atau Materi pada pertemuan kita ini Lalu yang kedua Menyusun kerangka materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan Yang ini adalah Menyusun kerangka Materi tersebut Yang ketiga yaitu bahan tersebut Dibuat tampil semenarik mungkin Dengan menggunakan aplikasi tertentu Yang bisa dipasang di laptop atau di smartphone Yang keempat yaitu Bahan pengayaan Tidak diberikan Kepada murid Misal setelah Kita melihat materi itu Lalu ditayangkan Lalu kita memberikan semacam quiz atau pertanyaan Itu Melalui link atau secara file Yang kelima yaitu Setelah bahan selesai Maka secara teknis guru Tinggal mengupload ke situs e-learning yang telah dibuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik Yang belum apsen silahkan apsen dulu Nanti setelah 30 menit terakhir akan saya berikan quiz Mohon dijawab ya Itu untuk nilai tambahan kalian Pagi hari ini kita akan membahas tentang Kromosom dan bagian-bagiannya Tidak ditemukan dalam pendahuluan Bahwa dalam morfologi Hanya dibicarakan tubuh Tumbuhan yang berupa Kormos Kormos adalah tumbuhan-tumbuhan Yang hanya dimiliki oleh Piredopita Atau tumbuhan paku Dan spermatopita Tumbuhan wiksi Oleh sebab itu Sementara ahli ilmu Tumbuhan menetapkan kedua Golongan tumbuhan tersebut Dalam satu kelompok Yang disebut Tumbuhan kormos Kormos merupakan tumbuhan-tumbuhan Yang dengan nyata Memperlihatkan Diferensi Dan dalam tiga bagian pokok Yaitu Akar Batang Daul Bagian lain yang dapat kita Temukan pada tubuh Tumbuhannya Dapat dipandang sebagai Suatu Penjelmaan Salah satu Atau mungkin Dua bagian pokok Tapi artinya Setiap bagian lain Pada tubuh Tumbuhan Dapat dianggap sebagai Tubuh yang berasal dari Bagian pokok Yang telah Mengalami metamorfosis Bagian lain yang dapat kita Temukan pada tumbuhan Dan dianggap sebagai Metamorfosis Bagian pokok Atau kombinasi Bagian-bagian pokok itu Misalnya Kuncup Dianggap sebagai Penjelmaan Batang Dan daun Bunga Juga penjelmaan Batang dan daun Duri dapat merupakan Penjelmaan Dahan Maupun daun Alat-alat pembeli Dapat presol dari daun Maupun Dari daun Atau cabang Umbi Penjelmaan Dari batang Rimpang Penjelmaan Batang Besar daun Daunnya Umbi lapis Penjelmaan Batang dan daunnya Dan masih banyak contoh Lain-lain Di samping itu Pada Bagian tumbuhan Tertentu Kadang-kadang Masih dapat Temukan alat Lain lagi Yang biasanya Lebih Kecil Atau Lebih Halus Yang dinamakan Alat Tambahan Atau alat Pelengkap Misalnya Rambut Atau bulu Sisi Dan Lentisil Bagian-bagian Tumbuhan Yang langsung Atau tidak Berguna Untuk Menegakkan Yang tidak Berguna Untuk Menegakkan Kehidupan Tumbuhan Jadi terutama Bertalian Arat Atau Arat Dengan soal Makanan Disebut Alat Hara Seperti Misalnya Akar Dan daun Untuk Menyerap Dan Mengolah Makanan Umbi Untuk Menyimpan Makanan Biala Atau Belembung Bagi Tumbuhan Tumbuhan Tertentu Untuk Menampang Serangga Lagi Alat-alat Tadi Hanya Penting Untuk Tumbuhan Dari Itu Juga Dinamakan Alat Pertumbuhan Atau Alat-alat Facial Statif Bagian-bagian Lain Pada Tumbuhan Mempunyai Tugas Untuk Menghasil Alat Perkembang Biakan Atau Merupakan Alat Perkembang Biakan Jadi Fungsi Bagian Tumbuhan Adalah Untuk Menghasilkan Keturunan Baru Alat Perkembang Biakan Atau Untuk Memperbanyak Diri Keturunan Baru Alat Perkembang Biakan Dalam Bahasa Asing Disebut Organum Reproducium Misalnya Bunga Buah Ya Sekian Pada Materi Kali Ini Nanti Khususnya Saya Berikan Pada Jam Sembilan Oke Anak Mari Kita Akhiri Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil Alami Assalamualaikum Warah Wabarakatuh